Intro Dalam pertemuan Presiden Jokowi bersama para pemimpin G7 dan Sekjen PBB Antonia Guterres Presiden dapat curhatan nih, katanya dunia sedang tidak baik-baik saja dari segi ekonomi Bahkan katanya tahun depan adalah tahun gelap Tahun gelap? Ini gak ada kaitannya sama listrik padam ya Ini adalah kiasan bagaimana kondisi ekonomi dunia Emang kondisi ekonomi dunia kenapa? Tahun gelap? Akibat perang dan covid-19 lonjakan inflasi, harga barang dunia melonjak tajam Akan ada negara yang ambruk bahkan kelaparan akut dimana-mana Duh ngeri Itu curhatan para pemimpin dunia Terus Presiden gimana tanggapannya? Tenang meski Presiden membahas soal tahun gelap Tapi kemudian Presiden menegaskan itu ekonomi dunia bukan Indonesia Jadi ekonomi Indonesia saat ini masih terbilang aman Yes, Menteri Keuangan optimis kalau Indonesia pasca pandemi pemulihan ekonominya masih terus berlanjut Bahkan pada kuartal kedua tahun 2022 ini ekonomi Indonesia tumbuh 5,44% lebih tinggi dibandingkan negara-negara yang jatuh pada jurang resesi Tapi tentu tetap harus waspada pada pengaruh ketidakpastian global Terus apa saja yang dipersiapkan pemerintah agar terhindar dari ancaman tahun gelap global? Pemerintah memperkuat APBN Indonesia 2023 dengan tema optimis dan tetap waspada Optimis karena di satu sisi pemulihan ekonomi di kuartal 1 dan 2 tahun 2022 di atas 5% Inflasi juga masih terjaga kemudian pemulihan di berbagai sektor cukup merata Namun kewaspadaan menjadi sangat tinggi karena shock yang muncul akibat fenomena perubahan besar yang mengubah sistem perekonomian lama Penyebabnya karena perang yang tak kunjung selesai dalam waktu dekat Tapi tentu selain kebijakan pemerintah peran masyarakat sangat penting agar kita tidak terjun dalam jurang resesi Salah satunya dengan mendukung kebijakan pemerintah namun tetap kritis mengawal kebijakan yang terlalu Karena kamu harus tahu